oleh pelaksanaan dari proyek pemerintah pusat itu kontraknya itu 92 miliar jadi pekerjaannya adalah merestorasi mengembalikan bentuk masjid, asyektur masjid dan pasti fungsinya yang tidak berubah itu menjadi berfungsi sebagai masjid yang sebenarnya memperkuat memperkuat konstruksi baik mulai fondasi, konstruksi tiang, kolom termasuk penggantian atap nah setelah itu juga tidak hanya bangunan fisiknya tapi juga segala kelengkapannya seperti jaringan air bersihnya, utilitas terus lampu, sound system nah terus nanti juga termasuk halamannya tempat duduk dan penataan halamannya nah harapan kita setelah direstorasi fungsi keberadaan masjid tiang ini akan berumur lebih panjang dan itu kan bahannya kayu kedua akan semakin lebih lebih indah lah, lebih bagus lah daripada yang sekarang yang sebelum-sebelumnya nah terus restaurasi tidak cuma hanya di lingkungan masjid itu ditangani juga lingkungan di luar masjid seperti pintu gerbang keraton terus jalan masuk yang dari Tenjur Rai 1 setelah itu ada trotoar itu ada air bersih air bersih ini yang dari puster di BDM ke masyarakat terus nanti ada TPS 3R terus kita sendiri ada pembebasan lahan pembangunan kopel termasuk shelter untuk pedagang untuk apa membawa sampan itu nah itulah kira-kira untuk pelaksanaan restorasi bersih jamin Pak kata juga ada pembebasan lahan sekitarnya itu seperti apa nih Pak? ya rencana ada pembebasan lahan itu tujuannya untuk penataan dan menjaga keberadaan masjid karena dengan daerah pemukiman yang padat seperti kejadian kemarin nyaris juga kita khawatir kalau misalnya ada kebakaran itu sampai merembet ke masjid karena bahannya kan kayu jadi yang sangat dekat itu itu juga akan kita tata ini sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat target sendiri Pak untuk selesai kalau kontraknya mereka akhir November tahun 2019 ini harus selesai gitu sekarang ini menurut laporan tadi rapat sudah minus nih sudah minus jadi dia sedang mempayakan untuk kecepatan tapi kan kendalanya juga ada beberapa hal yang dari kita seperti pembebasan lahan dan lokasi TPS 3R berarti kalau pembebasan lahan ini tanggung jawab pemerintah kota Pak? iya Pak, untuk arsitektur sendiri Pak berubah atau tidak sama asli? tidak, kalau restorasi tidak berubah dan tidak boleh berubah jadi dikembalikan ke bentuk aslinya termasuk materialnya tapi ada material juga yang mungkin disesuaikan karena memang benar-benar tidak ada di lapangan tapi kalau yang ada semuanya diupayakan masih menggunakan material yang lama sebenarnya masih bagus seperti kolom, lantai, dinding terus beberapa kusen gitu tapi kalau atap itu ganti baru berarti ini total di di ikan ulang ya Pak ya? semuanya ya Pak ya? di ini tidak semuanya cuma yang diperkuat itu fondasi akibat pembukaran pembukaran fondasi lantai pasti harus dibongkar semua nah selesai itu dipasang susun kembali terima kasih